Sahabat kembali lagi bersama saya Dedek Andan dan Mbak Sintia Kita akan kali lebih lanjut lagi tentang masalah permodalan usaha ini ya Mbak Sintia ya Nah kira-kira tadi seperti yang digambarkan sebelumnya gitu ya Kan sekarang saat ini sudah ada 5 outlet gitu ya Dan saya yakin Mbak Sintia juga gak puas hanya dengan 5 outlet Pasti pengen mengembangkan dong ya Apalagi yang namanya Bandung ini cukup luas sekali Dan juga spot-spot untuk usaha juga sangat banyak sekali Nah kira-kira dari rencana untuk mengembangkan usaha itu Yang tentu saja salah satunya harus ada modal usaha kan ya Seperti itu, kira-kira ada permasalahan gak? Pemasalahannya biasanya karena awal tahun kita harus bayar kontrakan Ataupun kalau misalkan emang di tempat yang lainnya kita ternyata kurang bagus hasilnya gitu Kita pasti pindah tempat Dan biasa pindah tempat itu walaupun kita menyisihkan tiap bulannya Untuk kontrakan dan lain-lain Tetap aja pasti ada miss-nya lah, ada kurangnya gitu kan Biasanya kita ambil jalan pinjam ke orang tua Dengan penjanjian paling dalam jangka waktu yang sudah diperhitungkan sebelumnya gitu kan Biasanya sekian dengan kita Biasanya pendapatan sebulan atau sehari sekian kita bisa bayar dalam beberapa bulan gitu Dengan kayak gitu Diversitungkan Jadi walaupun orang tua harus tetap disiplin ya Iya Sifatnya pinjam ya Iya Jadi memang untuk permodalan itu berarti Kalaupun misalkan memang urgent untuk pengembangan usaha dari setelah pinjam ya Tapi kita sudah dikalkulasikan Jadi kita kemampuan memayarnya berapa Seperti itu Itu kira-kira untuk tahun ini mau buka berapa outlet sudah tergambar? Paling kita lagi fokus di pengembangan aja sih Jadi sedang belajar juga gimana caranya biar bisa franchise Atau mungkin kita bisa ikut bazar-bazar Karena mungkin ini kan es krimnya soft ice cream ya Jadi Badanya apa sih? Kalau soft ice cream itu Seperti yang sudah-sudah ada di mall-mall gitu kan Jadi lebih soft Lebih lembut gitu kan Langsung keluar dari mesinnya langsung gitu Jadi Kalau dari mesinnya langsung Hanya tahan 15 menit Jadi kembali cair lagi Tapi kalau memang sudah kita bukain Hanya tahan 2 jam 2 jam Iya gitu Nah itu kan antara outlet cukup jauh ya Mbak Sementara produksi di Koko atau di mana? Jadi kita setiap outlet ada mesinnya Oh ada mesinnya Ada peralatannya Jadi lumayan ya tiap outlet Iya Itu kira-kira berapa? Kalau boleh dikasih bocoran ya Sekitar 70 lah ada 70 juta? Satu outlet itu? Iya Berarti modal yang sudah puter sudah ratusan ya? Iya Lumayan juga Dari nilai 70 itu saya yakin sih ya Mungkin modal kerjanya mungkin tidak terlalu besar ya Yang besar mungkin di investasi ya Investasi ya Investasi itu Berarti masing-masing outlet ada pegawainya sendiri? Di sebagian outlet ada yang bersama pegawai Sebagiannya lagi sama kita sendiri Oh ini handling kita Oh ini handling kita gitu Oke 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 Rata-rata kalau untuk tahun sekarang ini kan tadi mau mengembangkan usaha ya Nak mau nambah berapa outlet tadi? Pengennya sih sebanyak-banyaknya Pokoknya target kita itu setahun itu bisa nambah satu Setahun satu Iya Berarti minimal ada sebesar nominal 70 juta yang harus kita sisihkan dari 5 outlet yang sudah berjalan Untuk nambah outlet lagi gitu Tapi udah berjalan gitu Maksud itu untuk menyisikannya itu tidak Kalau untuk buka lagi yang baru Kita sekarang masih belum Karena kita masih pengembangan itu Jadi pendidikan untuk karyawan juga kan penting gitu kan Jadi pengembangan kan tidak hanya dari kitanya aja gitu kan Tapi karyawan juga kan semakin mereka mengenai apa yang kita usahakan kan semakin bagus gitu kan Jadi terus kita juga belajar ke sistem franchise itu seperti apa sih gitu kan Karena mungkin itu Jadi lebih ke pengembangan-pengembangan itu Terus lebih go public lagi ke bazar atau gimana Ada rencana buat di franchise kan juga? Ada keinginan Ada rencana untuk itu Cuman kita belum tahu waktunya kapan Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Jadi kan lebih memudahkan untuk berkembang cepat ya Kalau franchise ya Dan juga permodalan mungkin kita tidak terlalu pusing Karena ada sutikan dada dari pihak-pihak yang berlihat sama dengan kita Seperti itu ya Untuk itu harga sewa sendiri rata-rata berapa sih? Harga sewa sih beda-beda ya Kalau misalkan mungkin kalau untuk daerah Geger-Kalong kan memang daerah potensial Jadi emang lebih mahal daripada yang lain gitu kan Sekitar 50 juta untuk ininya Itu spasenya berapa sih? Untuk spasenya 3x9 3x9 lumayan panjang gitu Lumayan panjang ya Tapi kita juga mungkin memaksakan diri ya Ketika misalkan suatu tempat memang tidak memungkinkan dalam Asia Setelah dilihat selama setahun Omset yang kurang begitu berkembang Kita juga tidak memaksakan diri disitu kan Tapi memang per tahun ya Tidak ada yang long term gitu Untuk nilain Jadi kita tidak ingin ambil resiko terlalu besar ya Kalau misalnya kita ambil panjang gitu Kecuali kalau memang sudah kelihatan dari awal itu Oh ini bagus gitu kan Jadi kita ambil yang panjang Seperti yang di Geger-Long kan kita sebelumnya ambil per 2 tahun Tapi karena sekarang kita keberatan untuk per 2 tahun Jadi kita ambil setahun-setahun Tapi biasanya di Geger-Long Biasanya diperpanjang gitu Karena memang daerah sana rame ya Iya Cukup bagus ya Kalau boleh tahu omset sekarang berapa? Omset perharinya kurang lebih 1,5 1,5 juta 1,5 juta Dan itu disisikan juga ya Disisikan buat sewa untuk tahun depan Disisikan untuk modal pengembangan usaha Seperti itu ya Baik Terima kasih Mbak Cynthia Sahabat-sahabat status jangan kemana-mana dulu Setelah ini kita akan Banyak lagi menggali inspirasi Tentang masalah permodalan usaha ini juga Dan nanti kita akan kasih beberapa tips nih Buat sahabat-sahabat Semua yang sampai saat sekarang mungkin masih galau Bagaimana sih cara mendapatkan modal usaha Nanti setelah yang berikut ini Kita akan gali lebih lanjut Jangan kemana-mana Kita akan kembali lanjut saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya